Intro Ini adalah pertama kalinya gue ke Malaysia Jadi cukup excited sih Karena artinya gue bakal explore tempat yang baru Gue gak bawa banyak film Karena disana cuma 3 hari Terus waktu itu pas gue cek ramalan cuaca Lagi hujan terus disana Jadi gue bawa film-film yang ISO-nya cukup tinggi Kayak kodak Vision 500T Ada baba film 800T juga Dan gue juga bawa kodak Ektachrome Gue datang agak pagian Dan punya spare waktu buat foto-foto di bandara Seperti biasa 500T adalah film andalan yang cocok dipake buat indoor Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sesampainya di Malaysia Dari bandara gue naik kereta untuk ke Bukit Jalil Tempat gue nginep Sampai jumpa di video selanjutnya Sesuai dugaan Cuacanya mendung dan mulai gerimis Gak lama gue sampe pun Hujannya juga makin beres Karena lapar Gak jauh dari hotel gue Ada nasi ayam hainan Yang cukup direkomendasiin sama banyak orang Jadi gue makan dulu disini Harganya lupa beberapa Tapi cukup murah Dan rasanya juga enak Abis makan Gue balik ke hotel sebentar Abis itu lanjut foto-foto di sekitaran situ Nah jalanan di Malaysia itu Agak-agak mirip Singapura Dan enak banget buat street fotografi Karena masih banyak orang yang jalan di trotoar Terima kasih telah menonton! Gue suka banget sama foto ini Kayak rame aja gitu momennya Ada kakek-kakek yang lagi nyebrang Mbak-mbak yang mau masuk mobil Ada yang main hp sambil jalan Ini salah satu hal yang bikin gue mulai tertarik Sama street fotografi Layering dan ngumpulin beberapa momen Di dalam satu frame Mendung-mendung gini Kodak Vision 500T Juga masih asik banget buat dipake Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari situ gue lanjut jalan ke sebuah jalan kecil di sebelah jalan Alor Salah satu jalan yang terkenal sama street foodnya kalo malem-malem Dan somehow gue suka banget sama scene nya Bener-bener ngegambarin kondisi gang-gang sempit yang gelap gitu Yang biasa gue liat di film-film Hongkong Terus posisi mobil ini yang ada di depan bangunan tuh kayak tepat banget sampe gue foto berkali-kali Dan ini adalah salah satu foto dengan angle yang gue suka Seperti yang gue bilang Karena cuaca mendung Kalo pake film lain mungkin hasilnya gak akan sejernih kalo gue pake 500T ISO 500 bikin gue masih bisa pake bukaan kecil Buat nangkep detail-detail di sekelilingnya Nah angle dari samping ini gue juga suka sih Jadi jalanan ini tuh semacam pintu belakang dari gedung-gedung yang ada di sisi kiri kanan ini Misalnya orang mau buang sampah Terus ada dapur juga Ada banyak outdoor AC Ya semua terpampang lah disini Gak heran juga kalo sebenernya lokasinya agak kotor Cuma somehow gue suka banget sama lokasi ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Malemnya gue nyempetin ke pavilion Sebelum mampir ke Alor buat makan Disini gue pake baba film 800T yang gue rate di 1000 dan push 1 stop Biarpun malem Tapi cukup terang dibantu sama lampu-lampu dari mall disini Jadi sebenernya ISO 500 juga cukup sih Ya gak ada yang spesial dan somehow lampu-lampu disekitarnya bikin tone foto disini tuh jadi agak keunguan Abis itu baru gue ke jalan Alor Disini gue gak banyak ambil footage Karena baterai kamera gue keburu abis Cuman gue suka banget sama beberapa foto gue disini Karena ya nangkep momen-memen turis yang lagi pada jajan aja gitu Seru lah menurut gue Sesuai ekspektasi Di beberapa foto emang halationnya tuh kenceng banget Lama-lama bosen dan agak keganggu juga sih Tapi gue rasa masih cukup pas lah sama momennya Ini adalah salah satu foto favorit gue Warnanya oke Biarpun pake ISO 1000 terus di push Tapi masih alus banget grainnya Dan warnanya tuh true to life Salah satu yang gue suka dari baba film Bikinannya toko tempo dulu tuh rapi banget bersihin remjetnya Gue udah tiga kali pake baba film Cuman gue gak pernah nemuin bercak-bercak berkas remjet di film ini Gue suka sama foto ini karena warnanya Foto ini detail shadownya juga oke Bikin kesan serem dan misterius gitu Dan di foto terakhir gue juga cukup suka sama tonenya Besoknya itu konser coldplay Tujuan utama gue ke Malaysia Cuman karena gue ngantrinya masih siang Karena gue di festival Gue mau motrek dulu pagi-pagi di sekitaran Petaling Street Disini gue pake kodak ektachrome Agak maksa sih pake ini pas masih pagi-pagi banget Tapi gue emang pengen coba Sampai jumpa Gue ngeliat scene yang cukup oke Yaitu gedung yang ketutup sama asap Atau mungkin kabut kali ya Dan ini adalah hasilnya Trifting Studio jadul yang namanya cukup menarik Jadi langsung aja gue foto Ada dua temple yang cukup unik gue lewatin Ini yang satu Gue lupa namanya apa Dan ini satu lagi Kuil umat Hindu yang ingetin gue sama kuil yang ada di Chinatown Singapura Karena udah agak terang Gue lanjut lagi foto disini pake ektachrome Dan gue suka sih sama hasilnya Tone biru khas ektachrome Dan ternyata kalo meteringnya bener Warnanya itu vibrant banget ya Kalo kalian inget video gue yang gagal pas pake ektachrome ini Kali ini gue meteringnya bener nih Jadi hasilnya lebih bagus Di foto ini Gue gak tau ya Tapi entah kenapa kok hasilnya menurut gue mendekati kodachrome Walaupun gue belum pernah pake film ini Dan mungkin aja gak akan pernah pake Tapi somehow ada sedikit vibe-fibenya hasil foto kodachrome Yang sering gue liat di internet Dan ini adalah foto terakhir Sebelum siangnya gue berangkat nonton Coldplay Kodachrome Kodachrome Gue gak bawa kamera karena gak boleh juga Tapi sempet foto-foto pake kamera HP Dan ini adalah beberapa hasilnya Besoknya adalah hari terakhir gue di Malaysia Tapi karena flight gue masih sore Pagi dan siangnya gue moto-moto dulu pake ektachrome yang masih jisa Footagenya gak banyak Karena gue udah check out dan barang bawaan gue banyak Tapi ini adalah beberapa hasilnya Gue suka sama foto ini Kalau kalian perhatiin Si bapak-bapak pemotor ini detail shadownya ilang Sementara gedung di belakangnya tuh Exposure-nya bener karena disinarin langsung Sama cahaya matahari Dan emang itu yang jadi titik metering gue Ini adalah bagian paling tricky dari kodak ektachrome Karena latitudenya yang rendah Kalian tuh harus tentuin Dari awal mau metering dimana Kalau gue metering di bapak-bapanya Gue berasumsi kalau gedung di belakangnya tuh Pasti bakal blown out dan overexpose Jadi gue agak gambling nih Dan gak punya bayangan Gimana hasilnya pas mundusin Buat metering di bagian yang terkena sinar matahari Turns out hasilnya malah bagus banget Walaupun detail si bapak-bapak ini ilang Tapi bener-bener gak ngeganggu fotonya sama sekali secara keseluruhan Dan bahkan nunjukin kesan yang cukup oke di foto ini Dan ini adalah hasil ektachrome kalau dipakai indoor Dia akan berwarna agak kekuningan Dan saatnya gue menuju bandara dan terbang balik ke Indonesia Oke itulah tadi beberapa hasil foto dari trip gue ke Malaysia Nah menurut kalian sendiri gimana nih? Langsung aja kasih komen kalian di kolom komentar ya Dan seperti biasa kalau kalian suka videonya bisa like video gue langsung Dan jangan lupa juga bagi yang belum subscribe bisa langsung subscribe aja Dan sampai jumpa di video-video gue selanjutnya